Terima kasih Jogs pertama langsung gong Langsung ada 0-0-0-0-7 Ger banget Alip ada nanti Cita-cita gue kan itu ICO Zara Kulti Iklik Itu yang masih gue kejar Nah jadi kan mungkin Alip udah berada kesini Tapi untuk Rebong dan Davina jadi ini Berita akhir-akhir kita mau tau pendapat kalian Tentang berita-berita yang lagi rame Nah langsung aja Alip ya Sikat Pertama nah ini viral Polisi di Jambi jadi sorotan Setelah buka pintu sel buat tahanan meluk anaknya Kemarin tau gak lu Jadi ada pintu sel dibuka buat tahanan Bisa meluk anaknya Habis itu baru anaknya dipeluk ini Ditutup lagi Tapi kan di tengah berita-berita Apalah kasus-kasus polisi yang meresak Ternyata masih ada polisi baik kayak gini gitu Menurut Rebong gimana tuh? Benci gak sama polisi Indonesia? Woi Gak kesitu Gak kesitu Coba kalo kalo ini kan gue mau denger juga gitu Saya gak kesitu ya Kebetulan ya Kekeibar saya aparat kebetulan ya Bagus lah Jadi kayaknya agak serem kalo misalnya saya cipin Oh iya Oh kakai parah ya aparat Oh lu keluarga aparat Gantesan boduit rakyat Selama ini gue pikir bahwa itu dari mata atau dari badan lu Gimana dong menurut lu? Rebong menurut lu gimana nih? Bagus ya? Bagus 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 Apa ya Di tengah gempuran berita-berita yang lagi happening Yang panas-panas nih Ada berita yang bikin terharu juga Ini kayak polisi-polisi yang parah Namanya Ahmad Ramadan memang dia kebetulan nih Menurut lu gimana dong? Iya iya karena namanya Ahmad Ramadan ya namanya Eh gak usah lucu-lucu ngobrol serius aja Udah Kalo mentah sep lempar gue Insya Allah gue ketah lo Insya Allah gue ketah lo Masih insya Allah tapi ya Menurut lu gimana Davina? Ya kesentuh banget sih tadi Dan kebetulan aku juga baru denger Eee Gak dong Maksudnya denger beritanya kesentuh gitu loh Kalau orang ganteng ngejok segitu mah gak ada yang gina ya? Hahaha Tapi Davina Pernah di DM halo deh sama orang pernah? Atau apa? 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 Atau apa Atau apa? 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 Dia aja kalo ngirin belakang gak pake bluetooth kan, pakenya? Blue dude Iya kan coba Dia gak pernah makan emi dia makannya Emi Ada ha Ada ha Emi Oh, wujud剛剛 depok ya Cuma katanya depok sempet mau ditarik ke jaksel kan Sempat Lu terima gak? Lu terima gak Bang? Sempat pengen ditarik ke jaksel kan Tapi kayak gue bilang jangan karena kurang cocok didak Dona gue Wali kota Gue bilang gitu kan Berang-berang masuk buat duaget ya, mari perang gini kan Gue di konten di daftar Hari Rabu pada pake batik kan Atau kepake hitam hitam itu Oke kita langsung ke berita berikut aja Nih jadi, atlet perempuan transgender resmi dilarang ikut olahraga atletik gitu Kalo lu transgender, lu ga boleh ikut balap lari sama kita gitu Atlet transgender, dia dari cowok ke cewek atau cewek ke cowo sih? Dia dari cowok ke kambing kalau gak salah Pasang tanduk gitu Kayaknya transgender gak boleh lari Gak boleh ikut gitu dalam olahraga Tapi emang baru sekarang Emang dari dulu ada yang transgender Diam-diam kita gak tau gitu Iya kan sempet ada yang viral itu kan Yang Athlete Volley Indonesia tau gak lho Ah iya sih Manganang Aprilia itu kan Dia transgender Dia kan dulu sempet masuk ke cabangnya perempuan Perempuan ya putri Ternyata setelah didiagnose diambil ke dokter Bahwa fisiknya tuh semua laki Akhirnya sekarang jadi laki-laki Dia sama Algo Jalli apa sih Dia sama Laki-laki itu dia Tau dari mana soal disini udah Aku bukanlah Superman Laki-laki berarti Kayak gitu Patis baru ketahuan nih soalnya baru keambek kan Iya Nambah personal satu tuh Anaknya anda Ramadhan kan si Zafi Oh ikut Ikut sekarang jadi personal laki-laki Gak bisa fokus ke olahraganya aja loh Nanti kan gue cuman belokin fakta doang Gak bisa dibahas juga Transgender gak boleh atletik Gimana nih kenapa transgender gak boleh atletik kan Harusnya boleh gak transgender ikutan atletik Kalau gue positif thinking mungkin Karena kalau yang transgender Fisiknya jadi beda di kualifikasinya Gak bisa ditandingin lah sama yang satu gender sama dia Yang cewek masuk transgender jadi cowok Terus bersaing sama cowok-cowok yang dari kecil Memang cowok Iya Kayaknya gak Susah Susah Ambil lagi Atau yang cowok jadi cewek Bertanian di kualifikasi cewek jadi lebih kuat dong Makanya gak boleh Kecuali ada yang khusus Untuk transgender doang Balapan lari atletik khusus transgender Cepet-cepetan metot bas bengcong dong Cowok jadi cewek semuanya terus lari bareng kan Yang kalah kita tanem lagi ya Ya cowok lagi gue gitu Dan baru lagi jadi sunat lagi sunat lagi Baru ya Baru ya Iiiih Jadi tanem lagi kata gue Makanya jangan kalah gitu kan Ada kayak powerbank bisa Pasang dopot Pasang kata gue Oke Berikutnya nah ini dari Korea Selatan lagi tadi Berkaitan Jadi disana lagi ngetrend Cewek pilih nikah di usia 40an gitu Itu ngetrend disana gitu Di Korea Selatan? Iya Gimana tuh menurut lu? Trendnya kayak gitu ya Tapi aku kayaknya gak setuju deh Gak setuju Lu dulu baru nikah ya Kelamaan gak sih? Kelamaan 40 ya? Iya kalau aku tuh justru Sebagai wanita pengennya Umur aku dan anak aku tuh gak jauh Kalau 40 kayak jauh banget gak sih? Kayak kita udah nenek-nenek Beda berapa tahun? Beda berapa tahun? Satu Ya Enggak dong Ya berapa ya? Dua Dua puluhan lah Jauh Dua puluh jauh Ya kan masa gue nikah umur 19 Beda cuma jadi 19 tahun Sekarang berapa emang? 20 Oh Iya bentar lagi dong Iya bentar lagi Oh berarti pengennya punya anak cepet-cepet Deget-deget ini ya? Iya Enggak kalau dikasih aja udah mau MBA lah Enggak itu dong Itu solusi dari gue Enggak itu Pas cepet-cepet Pas umur anak pengguna jadi jauh Enggak sangat halas Nikah normal aja gitu loh Jadi mungkin Dafri maksudnya biar Misalnya anaknya umur 10 Lu masih 30 Masih seger gitu ya Iya betul Lu mambut abas pengennya ya Mama muda antara anak sekolah itu Iya Iya Tau gue Anjir risih banget tuh gue Mambut abas di kantin tuh Tau Gak terima Gue kalau cepet aneh gue sekolah Puset Mambut abas là Bahaya banget Bahaya banget Iya 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 Lu lu Mahmut MD lu Mau aja lu Iya Iya Mahmut Ayutah Gue gak lade-dinin dah Mama muda manis dan dekat Iya Iya Wah luemaruf amin lu Kalo gitu lu Iya Ada Ada mahu amin lu Mama teraruf anak milenial Boong lu Bawang ngemar nih Trend 40-an kelamaan kali, mungkin ini banget kali, independen woman banget kali ya iya kali di sana terlalu kadil mungkin ya atau emang cowok-cowoknya waduh, ke arah mana tuh Bung? kurang effort mungkin iya bener, korea tadi korea, korea terus cowok-cowoknya tadi itu lo kasih jeda dengan sengaja iya, dipotong, dipotong iya, jadi kita dipotong ya lu tuh kayak gue sama Oza di jurang, lu udah gitu terus gue gue nih Bung yang lompak gue mau ngomong effort, kurang effort tapi mas, gue mau pake bahasa Indonesia gue cari effort bahasa Indonesia apa ya oh, gue lupa effort aja iya, iya, iya ini kurang effort aja kali, jadi cewek-cewek di sana kayak ah udahlah, tunggu mecil banget iya, iya, iya oke, next nih ya ini lebih ke fakta kalo ini katanya orang yang hapus foto profil di Instagram yang cuma tinggal kepala doang tuh iya cenderung depresi katanya gimana tuh untuk temen-temen gue yang kayak begitu, sorry ya karena ada juga beberapa temen kayak gitu no offense, no offense tapi kenapa sih cek-cewek kalo galau tuh ngapus pause pasti seperti Instagram WhatsApp dulu diやu iya, WhatsApp dulu ga ada tuh langsung profile check kayak gitu kalo aku ya, kalo lagu kesel sama orang biasanya aku trigger kature nomor nama username aku ganti misalnya kayak Alif dia kan aku nulisnya Alif Dochin kan dokter cinta iyaa Alif Dochin, misalnya gue berapi nih sama dia iya, gua ganti aja di Alif Rivelino gitu, aku tuh kayak gitu itu di phone book maksudnya di konteks? di whatsapp kalau aku kayak gitu, kalau yang profile-profile enggak sih nah mungkin kalau whatsapp masih agak bersoran, nah ini instagram nih makanya dibilangnya depresi gitu iya sekarang udah merebet ke instagram soalnya dan sekarang udah makin gila lagi ada cewek-cewek yang bukan cuman fotonya dihapus, postingannya di archive semua iya iya, ada sih, ada banget atau ngebel kan diaktif sekalian diaktif sekalian gitu, malah anak udah diaktif pindah ke tantan gitu kalo depresi kalo itu bener-bener hapus foto aja udah cukup, cokup, cokup, bener kalo kecupit ngeselin lu, udah tua banget lu, udah depresi kok jangan, jangan, jangan aduh pernah gak ngapus foto instagram kalian-kalian nih? enggak sih enggak pernah ya enggak pernah, enggak pernah sih kalau profile instagram enggak pernah tapi menurut lu kenapa cewek-cewek kayak gitu? iya, kenapa dah? terus makanya enggak sama fakta itu karena cowok jarang loh, cowok jarang ngapus gue suka keret karena ini mungkin kalo gue mungkin ya kalo gak di entertainment kan kebetulah instagram enggak kerjaan ya oh iya ya, yaudahlah gitu kan mungkin kalo gue gak entertain mungkin bisa terjadi mungkin ya kalo yang sampe kayak sakit hati kalau lo ngapus mau foto malah jadi depresi kan iya sih ada kerjaan lo yang langsung iya bener iya bener iya bener kalau saya ganti profile berarti saya udah gak ada kerjaan kebetulan gitu Rebong gak ada pendapat atau langsung aja ya berita berikutnya ini berikutnya agak menarik nih karena nih katanya playboy akan comeback dengan versi digital cocok singkat bong Hugh Hefner yang dulu udah meninggal sekarang legacy akan dilanjutkan versi digital nih majalah playboy dulu kan Pamela Anderson gitu-gitu pernah baca playboy Rebong? gak pernah gak pernah gak pernah lu lu tau majalah playboy gak tapi? tau Davina tau gak? tau cuman tau aja yang logo kelinci itu? iya kelinci tau cuman tentang apa ya? nah ini kita nonton bareng ini gue pernah tuh beli majalah playboy ketauan sama bokap gue itu apaan tuh kelinci-kelinci? gak ini brosur PSK gue abis dari warpath tadi gue sate kelinci sate kelinci sate kelinci sate kelinci sate kelinci iya 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 gitu jadi sekarang mau ada digitalnya? jadi dulu nih dia legend banget majalah bokep bertahun-tahun lah gitu nah sekarang dia mau bikin versi digital gitu mungkin kayak ebook gitu lah di jaman dulu playboy ini dia monopoli pasar satu-satunya majalah bokep yang paling gede cuman playboy doang kalo dia sekarang masuk dengan versi digital kan sayang sama bokep twitter gitu iya baru gue mau kesitu maksud gue yang mesti hati-hati adalah kalian semua why admin lendirin aja suk jeb suk dua iya hashtag indo ngecerat nanya tuh hati-hati nah hati-hati 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 bahaya berarti kalian gak pernah baca playboy? Davina pernah liat playboy mungkin cuma tau tapi baru tau juga kalo itu tuh tentang kayak gitu sebelumnya kirain tentang kayak playstore gitu mikirin game-game buat boy gitu ya viva kira ini apa ya? lucu-lucuan aja Davina buka playboy nyari templeran gak ada bukan playstore iya 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 oke lah itu lah playboy kita mendukung lah ya berarti ya bokep nah gak maksudnya ada kesimpulan tadi iya kamu masuk gak doang gak doang gak doang gak doang gak ada kalimat excited dari ini kayak ujiannya gitu ujiannya begitu kita mendukung gitu ya bokep playboy mendukung aja lah playboy ini aktor terpuji loh suruh masih pindah play ke FFB ini oke oke udah nih berita terakhir nih ini dari New Zealand Selandia baru apa tuh? dia siapin anggaran 60 miliar rupiah 60,6 miliar rupiah untuk bantu anak muda mereka dari patah hati gitu wah kayaknya nih viva harus kita bawa kesana eh perlukah dibongkar disini lip? perlukah dibongkar disini lip? jadi negara tuh siapin anggaran buat kalau rakyat negara kalau kamu bisa ada subsidi gitu itu maksudnya buat kayak healing gitu atau gimana sih? kayaknya mungkin untuk healing untuk hiburan gitu ya omong fasil bantuan melalui telepon SMS atau email anak muda yang putus gitu ngapain tuh sistemnya? ya mungkin kayak ditelepon terus kayak jalan sedia kamu gitu gitu oh temen itu ya nah jadi abis galau ditelepon pemerintah gitu ya gue malah tambah galau kalo gue gitu ya apa pak gitu birokrasi lagi gue abis itu tapi kalo diterapin disini bantuannya kira-kira berupa apa tuh? misalkan di Indonesia gitu nih anggaran patah hati di 60M nih oh gue bakal minta karena gue harus merasakan patah hati oh shit apakah betul Bapak Alif? kayaknya kelopok-kelopok secewek-cewek tiktok sebenernya gue sih hijab-hijab FVIP ini lagi bagaimana satu nih caranya nanti-nanti mau ngomong gitu kan maso gue pasti ini diadit nih ada selomo-selomo gitu se kalo kalo gue gak ngerasain patah hati bahaya loh bahaya? ini gak boleh nyela nih sabar bong sabar bong kamera pen 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 yang bagus close up close up dimotong suat tiktok nih hashtag ad kasih space kasih space ayo kasih bohong quotes lo kalau lu ngangin patah hati itu bahaya loh bahaya karena? karena ya gue gak bisa ngeluarin karya karya gue dong oh shit karena kan karya karya yang keluar dari gue dari kehilisan gue iya 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 dujur udah kita kasih space tapi agak kurang bong kalo ngililbo iya 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 katanya kamu mau melintir pake kuas juga dari patah hati jadi karya sampe mati juga susah bohong itu tadi masukan tadi pertama udah dapet tuh adalah komen di tiktok yang plisfan 1 kaya gini karena kalau kakalim ku anget udah ga jaman sekarang ya bener keluar terlewat p pansi aku solat makmum semua seka imamku lagi ngequotes yaaa ya outro tapi oke lah cukup itu beritanya yang cukup ya dan kita weekly recommendation dulu nanti yang terakhir liat tapi sebelumnya Rebong bikin lagu tadi katanya Rebong bikin lagu akan rilis lagu iya tapi masih baru mulai produksi baru bikin demo nah lagunya ini berapa berasal dari keresahan atau pengen nyanyi di luar tadi ya antisipasi Rebong lu punya jam upload jangan bentuk sama Rebong lu suksesnya lu suksesnya kapan gua sukses tuh kemarin 10 tahun yang lalu ketika gua masih bangun pagi hidup bagus disitu gua keren sukses dan yang lu lihat sekarang ada hasil dari sebuah proses lu sukses kapan 10 tahun yang lalu dia bilang dia suksesnya sekarang dia baru nih ada hasil dari sebuah proses konsistensi barusan yang komplit dan apabila gitu ini stereo ya ke kiri-kanan oke Rebong lagu dari Davina jadi apa brand ambasador ya dari bigotron e-sport olio e-sport ya kalau nih hah masih monokong sama gua kan ya itu doang pecah pahian gua ini adalah adalah film jindanjun ini ya betul-betul tadi Rebong ur dengan lagunya Davina dengan b.a nya nah Alip yang akan mewakili kalau gua ikut misalnya akhir bulan atau ketika liburan gitu ya gue cocok itu nonton bioskop Bioskop Lomen apa? Liv? Lu pernah nonton ga sih lu ada sinetron yang jaman dulu gitu tahun 96? Apa tuh? Baju lu jelas banget anjing nih Ini tiga ada sama Hei 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 Lu pernah nonton ga ya tahun 96 gitu? Apa tuh? Tahun 96 gitu ada sinetron gitu 90-an ada? Ada 96 Apa tuh? Jindan 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 movie dia Hei 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 heee Sedang baju lu gua keliatan tau dong Iya ga mungkin dong Kan ga mungkin Iya kan ga mungkin dong Dia di film Gina New tahun 96 Di remake sama Mas Anggi Humbara dan tayang 20 April 2023 Wih Viper yang berlambar tuh Cocok untuk film keluarga kayaknya Karena semua umur Dan ini Gina agak berbeda dibanding yang Gina yang dulu katanya agak lebih ini ya Agak kayak vokalis band Vokalis band Iya rock rock metal gitu Oh, agak-agak jin-jin rock'n'roll gitu kalau sekarang Jin-jin bubaran jacklot Jin-jin bubaran jacklot, iya Itu cino-nya tindensis tahun Lihat semua, bener Jin dan Jun tayang 20 April di bioskop seluruh Indonesia ya? Betul Oke, oke, oke Sekarang teaser juga trailernya sudah ada di Youtube Jadi kalian harus nonton supaya bisa datang sama orang tua dan juga anak dan juga pacar dan juga keluarga kalian Betul Wah, yoi Kita belum bincang namu Bugil pertama di BAP, luar biasa Cepuk tangan dulu Ah, parampun Dabi tolong apa? Buat film bapak saya begini, masa cuma di calling sekali? Oke, cukup thank you Rebong Maguna Terima kasih Sampai ketemu di BAP minggu depan, thank you